Penemuan buaya sepanjang 4,7 meter di kawasan Danau Labuan Cermin kecamatan Biduk-Biduk membuat geger warga. Pasalnya buaya tersebut ditemukan oleh seorang motoris yang tengah melakukan pengecekan rutin kondisi di sekitar objek wisata Labuan Cermin. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolsek Biduk-Biduk AKP Herman pada Rabu 29 Desember 2021. Dikutip dari tribunkaltim.com, seusai melihat buaya, sang motoris langsung melaporkan kepada warga sekitar dan pihak berwajib. Setelahnya mereka secara bersama-sama melakukan penangkapan buaya tersebut. Lebih lanjut, AKP Herman menjelaskan, buaya tersebut rencananya akan dibawa oleh tim dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Berau. Akibat kejadian tersebut, pihaknya akan meminta kepada pengelola wisata Labuan Cermin untuk menutup sementara lokasi tersebut. Pasalnya penutupan akan dilakukan sembari menunggu hasil rapat dari pengelola. Sementara itu, Kepala BKSDA Seksi Konservasi Wilayah atau SKW, Denny Mardiono juga langsung bertindak. Ia mengaku setelah menerima informasi, pihaknya langsung membuatkan kandang dan melakukan penjemputan. Ia juga konsultasi dengan BKSDA Kalimantan Timur untuk menentukan penanganan selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!